Sementara bakal calon presiden, Prabowo Subianto berziarah ke makam sang kakek Margono Joyo Hadi Kusumo di desa Dawuhan, Banyumas, Jawa Tengah. Prabowo nyekar setelah 3 tahun lamanya tidak pulang kampung. Kegiatan nyekar ini dilakukan Prabowo di selas-sela kunjungannya ke Banyumas dalam rangka peresmian 16 titik baru sumber air bersih di Jawa Tengah. Prabowo mengungkap tak lengkap rasanya apabila sudah berada di Jawa Tengah namun tidak berziarah ke makam mendiam leluhurnya untuk mengirimkan doa. Saat pulang kampung ke Banyumas, Prabowo juga membanggakan kampung halaman ini di mana Banyumas banyak menghasilkan tokoh-tokoh nasional yang menginspirasi. Tempatkan informasi, download Metro TV X10 sekarang.